Terima kasih ada masih di sumut hari ini. Bagi anda pencinta wisata alam yang menantang, anda bisa berkunjung ke Padang Lawas Utara. Tepatnya di Dusun Pangkal Dolok, Desa Batugana, Kecamatan Padang Bolak, Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara. Di sana terdapat goa dengan panjang 300 meter. Goa ini dinamakan Goa Liakkabor. Goa Liakkabor ini terletak di Desa Batugana, Kecamatan Padang Bolak, Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara yang berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Gunung Tua. Objek wisata alam yang masih alami tersebut dikelilingi pepohonan yang rindang dan sungai kecil yang mengalir ke dalam goa. Sesampainya di pintu goa, pengunjung juga akan disambut dengan suara ratusan ribu kelelawar yang menghuni goa. Untuk menikmati suasana di dalam goa, pengunjung harus memakai bantuan lampu senter lantara di dalam goa suasananya yang cukup gelap. Goa yang masih alami ini cocok untuk wisatawan yang punya jiwa petualang. Goa Liakkabor memiliki tiga pintu masuk, masing-masing berjarak 200 meter dan ketiga pintu tersebut pun saling berhubungan. Menurut warga setempat, di dalam goa Liakkabor memiliki tiga kamar berukuran berbeda. Konon di dalam goa ini pernah dihuni oleh manusia. Menurut sejarah yang memang secara tertulis tidak pernah dicemukan di sini. Hanya saja, kalau dari awal-awalnya memang nampak bahwa goa ini pernah dihuni oleh manusia. Tinggal, kalau dihitung-hitung dari sejarah perkembangan, bahwa yang menghuni goa ini dulu, ya belum kehidupan berkesan tanam. Masih dipindah-pindah, dan menjadi rumah pun dibikin lagi menjadi goa ini. Dari kehidupan mereka pun adalah mencari makan, dengan mencari penyata-penyata liat untuk menjadi mangsa, dan makan-makanan mereka pun dari ujung-ujung hitam. Ini harapan kami sebetulnya kalau ini adalah musyata alam, yang memang sangat potensial untuk menjadi wisata, dan harapan kami supaya memang dibantu pemerintah di tangan ini, dan dibikin menjadi suatu wisata definitif, ya sehingga bisa dilahirkan. Pemerintah setempat melalui Dinas Pariwisata Padanglawas Utara mengatakan, akan menyiapkan anggaran untuk mengembangkan potensi wisata alam yang menarik ini. Supaya pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Palu, dan seperti apa? Kalau untuk pertama, kami berencana, pemerintah berencana untuk menyusun riparkap, yaitu rencana pengembangan para wisata kekupatan. Termasuklah waliak kabur ini, jadi turunannya nanti kita buat DID, DID desain per objek wisata. Untuk menikmati goa liak kabur, saat ini wisatawan tidak akan dipungut biaya apapun. Namun wisatawan harus memakai jasa pemandu agar mengetahui wilayah-wilayah sekitar goa. Kevin Sinaga melaporkan untuk Evarina TV.